Pemirsa sekelompok remaja melakukan pemukulan terhadap seorang jemaah masjid. Aksi pemukulan itu dilakukan saat korban tengah berada di dalam masjid. Polisi kemudian mengamankan empat pelaku dan sebuah pisau yang digunakan untuk mengancam korban. Aksi sekelompok muda yang melakukan pemukulan terhadap remaja di dalam masjid terrekam kamera pengawas. Aksi terjadi di masjid di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, polisi bergerak cepat untuk menangkap para pelaku. Otak pelaku, yakni Wadi, 20 tahun, ditangkap saat bersembunyi di rumah rekannya di Jalan Cendrawasi, Makassar. Polisi pun kemudian menangkap dua pelaku lainnya yang berinisial MZ, 15 tahun, dan AL saat berusaha melarikan diri di Jalan Bajudaka, Kejamatan Tamalate, Kota Makassar. Keduanya diminta menunjukkan di mana pisau yang disembunyikan yang digunakan untuk mengancam korban. Polisi mengamankan barang bukti pisau yang disembunyikan di dalam seluruh pembuangan air. Dari hasil interogasi, diketahui aksi terjadi lantaran pelaku tak terima korban melakukan pengancaman terhadap salah satu adik pelaku. Pada saat korban melanyakan alamat di sekitar TKP, kemudian juga di mana pelaku merasa bahwa cara korban melanyakan alamat kurang sopan. Apalagi dia menilai bahwa korban tersebut bukan orang sana, sehingga terjadi cacuk mulut, terjadi perkelahian. Nah, kemudian korban lari ke arah masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, korban berpura-pura sebagai jemaah selat subuh tersebut. Para pelaku dibawa ke Porestabes Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu dua orang pelaku lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One, mengabarkan.